Intro Ya Asyikol Mustafa Abasyil binai lilmuna Ya Asyikol Mustafa Abasyil binai lilmuna Wadarokokkasus sopa Asoppa Asoppa Wadarokokkasus sopa Nurul Jamal Ibadah Mi Wajih Samsil Huda Nurul Jamal Ibadah Mi Wajih Samsil Huda Mi Wajih Samsil Huda Nurul Jamal Ibadah Mi Wajih Samsil Huda Mi Wajih Samsil Huda Nurul Jamal Ibadah Mi Wajih Samsil Huda Ya Asyikol Mustafa Abasyil binai lilmuna Ya Asyikol Mustafa Abasyil binai lilmuna Badarokokkasus sopa Asoppa asoppa wa ta'ba wa pul'ana badarokokkasus sopa ALADI ALibril bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Asyadu an la ilaha illallah Wasyadu an la muhammad wa rasulullah Allahumma asuali ala sayyidina muhammad Wa ala sayyidina muhammad amma badu Pemirsa Satukan Sof Indonesia Subhanallah Walhamdulillah Wa la ilaha illallah allahu akbar Allah telah mencurahkan karunia dan nikmanya untuk kita semua Sehingga di siang hari ini kita sama-sama akan belajar kajian kita Dalam program Tercita Kita Satukan Sof Indonesia Dan hari ini saya sangat senang sekali Karena begitu antusias masyarakat yang hadir Dan tepatnya sekarang ini saya berada di Mejid Al-Fatah Tasikmalaya Jawa Barat Dan seperti yang lalu kita persiapkan Al-Quran kita Catatan kita Insya Allah ini akan menjadi ladang amal buat kita semua Dan langsung saja kita mulai Yaitu dengan pembukaan pembacaan Al-Quran Yang akan dibacakan oleh Ustadz Muhammad Musli SPD Al-Quran Surat Al-Imran ayat 159 Bismillahirrahmanirrahim Al-Quran Surat Al-Imran ayat 159 Al-Imran ayat 159 Al-Imran ayat 159 Al-Imran ayat 159 Tak writing Al-Mayata Al-Imran ayat 159 Terima kasih. 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 Hey. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. hayati dengan hati yang paling dalam bahwa sesungguhnya Allah mengetahui atas segala sesuatu keluh kesah kita problematika kita beratnya persoalan hidup kita termasuk apa yang ada di langit apa yang ada di bumi sepenuhnya diketahui oleh Allah subhanahuwata'ala sementara kita betapa ilmu kita pengetahuan kita minim sekali wama utitu minal ilmi ila kolila kita diberi ilmu oleh Allah sedikit sekali pantas besok apa yang akan terjadi kita tidak tahu perusahaan kita akan sehat terus atau failit kita enggak tahu bahkan umur kita kapan aja tiba-tiba kita enggak tahu apa yang terjadi kedepan Alquran menyebutkan sudah ada di loh ilmahbud atau pi kitabim mubin tercatat oleh Allah loh ilmahbud gambaran dari pengetahuan Allah yang luas tanpa batas sehingga dengan menghayati bahwa Allah mengetahui segala sesuatu bahkan yang akan terjadi kedepan kita akan mau dengan penuh kesadaran mau bertawakal kepada Allah kewajiban kita fokus lillah pillah lillah segala sesuatu karena engkau ya Allah datang ke tempat ini karena engkau ya Allah menolong orang lain karena engkau ya Allah vila kemudian kita jalankan sesuai dengan ketetapan Allah dan Rasulnya hasilnya apa yang akan terjadi takdir kedepan sepenuhnya kita serahkan tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua kata Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi mantapkan hayati dari batin kita yang paling dalam sesungguhnya Allah kuasa atas segala sesuatu bapak ibu sekalian pemirsa TPR yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala mata kita masih bisa melihat sampai siang hari ini karena izin Allah Allah yang berkuasa bukan kita yang berkuasa mata kita bisa melihat sampai siang hari ini mulut kita masih bisa berbicara sampai siang hari ini karena Allah masih izinkan sehingga mulut kita bisa berbicara kaki kita masih bisa melangkah dan Alhamdulillah langkahnya tepat di majlis ilmu dan zikir Alhamdulillah karena masih diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sering bersumpah dengan kata-kata waladhi napsi biyadih aku bersumpah demi da'at dimana jiwaku digenggam olehnya digenggam oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nabi bersumpah seperti itu saking meyakini dan merasakan dirinya digenggam oleh Allah seluruh jagad raya yas'aluhu mangpissamawati wal'ar mahluk yang di langit yang di bumi semua bergantung kepada Allah semua adalah kuasanya Allah subhanahu wa ta'ala semakin dalam penghayatan yang kedua ini semakin kita mantap tawakal kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah tadi kalau udah dengar semangatnya Syekh ya bertawakal semua bergantung pada Allah kayaknya di dunia ini kita tuh kecil sekali ya saya tidak ada apa-apanya di dunia ini tapi saya mungkin ditambah lagi nanti pembahasan berikutnya kira-kira apa sih yang perlu bekal kita dasar-dasar kita supaya tawakal kita sama Allah ini benar-benar mantep kuat tidak tergoyakan istiqomah seperti itu dan juga pemisah Satukan Sob Indonesia nasi kita akan bahas lagi lanjutannya tetaplah bersama kami di Satukan Sob Indonesia TVRI media pemersatu bangsa ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Rasul salam alaika ya Rasul Ya Rasul salam alaikum Alhamdulillah ya Rabbil Alamin Dan pemirsa berasa sekali ketika disini ya Semua salim bersalawat Dan saya sendiri berasa bulu kuduk saya merinding nih Seh nih kelihatannya memang insya Allah ya Mudah-mudahan nih doa-doa zikir kita di hari ini Allah kabulkan semuanya Amin ya Rabbil Alamin Nah Seh ini tadi baru ada dua tipsnya ya Bagaimana supaya kita bertawakal kepada Allah Mungkin ada tambah lagi Seh Oke silahkan Jemaah sekalian pemirsa TPRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Yang ketiga Untuk menumbuhkan tawakal kita dalam batin kita Antulah yuduh Bi'annallaha munazahun anin nisyah Kita harus menghayati dengan penghayatan yang dalam dari batin kita Bahwa sesungguhnya Allah suci dari lupa Allah tidak akan lupa Dan Allah tidak akan ingkar janji Apa yang kita perbuat Apa yang kita lakukan Tidak akan dilupakan oleh Allah Apa yang Allah janjikan Allah tidak akan pernah ingkar janji Kalau kita tawakalnya kepada manusia Berharap banyak customer Berharap banyak orang yang mengikuti kita Berharap suami kita Teruh cinta selama-lamanya Sehidup semati katanya Padahal kalau mati dikubur Manusia bergerak-gerak hatinya Kadang ingkar janji Kadang lupa Membuat hati kita Sedih Kecewa Kenapa? Tawakal kita kepada manusia Atau tawakal kita kepada usaha kita Dengan usaha kita akan sukses Dengan jerih payah kita Akan sukses Tawakal kepada usaha kita Membuat kita kecewa Kalaupun sukses Membuat kita menepuk dada Sombong Bertawakal kepada Allah Hayati dan dalami Sebab Allah munazah Suci dari lupa Suci dari inkar Janji Allah berjanji Barang siapa yang sungguh-sungguh Walladina jahadu fina Lanahdiannahum subulana Wa innallaha lama'al muhsinin Terjemahkan bu? Terjemahkan bapak-bapak? Dan orang-orang yang berjihad Berkorban Di jalan kami Kita fokus konsentrasi Lillah filah Lillah hati kita Selalu karena Allah Filah yang kita lakukan Di jalan Allah Apa yang diajarkan oleh ulama Janji Allah pasti Lanahdiannahum subulana Pasti kami tunjukkan kepada mereka Jalan-jalan kami Bayangkan bukan satu jalan Ini janji Allah Kalau kita fokus Lillah hati kita Filah Apa yang kita lakukan Di jalan Allah Allah akan tunjukkan Bukan satu jalan Jalan-jalan yang gak terhitung Menuju kepada kami Keridoan kami Kasih sayang kami Firman Allah Rumah tangganya Dikasih jalan oleh Allah Dikasih jodoh yang terbaik oleh Allah Usaha kita Dikasih rizki yang barokah oleh Allah Membangun bangsa dan negara Diberikan solusi dan jalan Untuk semakin bangkit bangsa kita Menunjukkan kemuliaan Dengan akhlakul karimah Anakhozina tahu sesungguhnya Perbendaraan rizki Allah Gudangnya rizki Allah Latankusu abadah Tidak akan pernah berkurang sedikitpun Selama-lamanya Lillahi mulkus samawati wal-or Milik Allah Apa yang ada di langit Dan apa yang ada di bumi Milik Allah Kita sangat terbatas Finansial kita sangat terbatas Maka dengan menghayati Lebih dalam Bahwa Allah Gudangnya Allah Kekayaan Allah Tidak akan pernah surut sedikitpun Selama-lamanya Maka batin kita Hati kita Akan semakin kuat Bertawakal Kepadanya Bahwa Allah Yang mengatur Kehidupan kita Sepanjang kita Ikhlas Dan ada dalam Jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbul Alamin Ini kelihatannya Kalau sudah bicara Problema kehidupannya Ternyata Semua orang mengalami Ya saya Jangan kan kita Nabi Yulaja Nabi Yusuf Sudah dari kecil Sudah mengalami Penderitaan Mungkin juga Hianat dan sebagainya Nanti saya akan kita bahas Lagi lanjutannya Dan juga pemisah Nanti ada bintang tamu kita nih Yang akan membahas Tentang tema kita juga Bagaimana pendapatnya Dan contoh-contoh Dalam kehidupan sehari-hari Nanti kita akan bahas Selanjutannya Dan tetaplah bersama kami Di Satukan Sof Indonesia TVRI Media Pemersatu Bangsa Ya Nabi Salam Walaika Ya Rasul Selamat menikmati Selamat menikmati Alhamdulillah Yorra Bila Alamin Dan pemisah Satukan Sof Indonesia Hari ini Sungguh bahagia hati kita Karena hari ini Ada satu bintang tamu kita Ya Beliau ini Akan memberikan Sedikit saja Mengenai Tema kita Tawakal Meringan Jalan kita Dan insya Allah ini Akan Diberikan jabarannya Mengenai kehidupan sehari-hari Langsung saja Kita hadirkan beliau Yaitu Bapak Doktor Abdul Aziz Khafiah SSI MSI Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Ini Saya manggilnya Abang Aji Abang Aji Bang Aji Ini subhanallah Tema kita ini Menarik sekali ya Tawakal ini Meringankan langkah Tadi di awal Saya sudah menjelaskan Bagaimana Mengenai tips-tipsnya Bertawakal kepada Allah Nah Ini yang penting Yang perlu kita Pengen tahu nih Kehidupan sehari-hari Misalkan contoh gini Kalau kita Biasa menabung Mohon maaf Misalkan di bank Dan sebagainya Apakah itu juga Bagian salah satu Langkah kita Itu untuk Bertawakal kepada Allah Minimal misalnya gini Kita nabung untuk Sekolah anak Kita nabung untuk Misalkan Biaya umroh dan haji Nah itu apa bagian Dari tawakal kita Dan lain sebagainya Mungkin bisa dikasih Sedikit tambahannya Silahkan Baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Wassalatu Wassalamuala Rasulillah Saya tuh Kalau denger Seh Memberikan Tawakal Seperti Handphone Lagi di CES Jadi naik tuh Yang tadinya Lowbed Iman kita Naik Hari ini Kita bicara Tentang Tawakal Yang contoh Kasusnya Misalnya Nabung di bank Nabung buat haji Buat umroh Apakah berarti Kita gak tawakal Tetap tawakal Tawakal itu Seperti yang saya bilang Kita mewakilkan Menyandarkan hidup kita Kepada Allah Bukan di ujung Dari awal Dan enaknya Kalau punya sandaran Yang maha kuasa Allah Hati kita Jadi tenang Sebab Kalau kita senderan Di tiang Tiangnya roboh Kita ikut Roboh Kita senderan Atau mewakilkan Kepada manusia Manusianya sakit Kita ikut Sakit Ikut puyeng Jangan menyandarkan Mewakilkan kepada manusia Kepada harta Kepada jabatan Langsung Kepada Allah Optimis dalam hidup Kenapa? Karena dia yakin Allah Selalu menyertai hidupnya Wakilnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maka dari sekarang Yang jadi mahasantri Optimislah Suatu saat Jadi menteri Yang hari ini Masih jadi mahasantri Optimislah Nanti jadi presiden Yang hari ini Masih belajar Masih sekolah Optimislah Suatu saat Jadi pengusaha Jadi ulama besar Jadi astronot Jadi pilot Jadi apalah Kalau kita tawakal Kita jadi pandai Bersyukur Kalau hari ini Kita gajinya Dua juta Mungkin itu Yang terbaik Buat kita Kalau di atas Dua juta Kelakuannya Jadi beda Oh hari ini Dikasih amanat Jadi pejabat Mungkin dia cocok Oh dia Enggak pantas Kenapa? Kalau dia jadi pejabat Nanti tidak baik Allah tahu yang terbaik Makanya kita pandai Bersyukur Begin Nah nih Ustadz Luar biasa ya Mudah-mudahan ini Ini menjadi suatu Inspirasi buat kita Ketika kita Yakin Semuanya Masa depan kita Insya Allah Semuanya akan lebih baik Lagi lebih sejahtera Nah Mungkin kita juga Paling tahu nih Pendapat dari Seh ya Tadi mengenai Tadi Ustadz Sudah jabarkan Ya mengandai orang Yang tahu akal Itu ada empat manfaatnya Seberani Optimis Hatinya tenang Karena Allah Dan juga terakhir Pandai bersyukur Nah Seh Ini Kalau ke dalam Kehidupan saya Ini kan Kadang orang suka Mohon maaf ya Mohon maaf nih Ini kenyataan Kalau lagi ada rezeki Biasanya orang Lagi banyak-banyak rezeki Karena suka lupa Lupa nih Seh Bagaimana supaya Hati kita Istiqomah Bahwa ternyata Allah kasih kita ujian Berupa mungkin nih Harta Lagi dikasih sama Allah Banyak Tetapi kita tidak lupa diri Bahkan harta kita itu Kita belanjakan Di jalan Allah Apakah juga bagian Dari tawakal kita Silahkan Seh Jemaah sekalian Pemirsa TPRI Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Ada kisah ini Mau denger gak Mau denger gak Anak santri Mau denger gak Diambil dari kitab Al-Iqdun nafis Pinudumi jawahiri tadris Yang dikarang oleh Syekh Ahmad ibn idris Muasis tarekat idrisiyah Dalam bab tawakal Dan taslim berserah kepada Allah Dikisahkan Dikisahkan bahwa Dikisahkan bahwa Nabi Ibrahim A.S. Beliau dakwah Mendapatkan rintangan yang besar Menghadapi penguasa yang zolim Raja Namrud namanya Sampai pada Ujungnya adalah Karena Nabi Ibrahim Tidak mau berhenti berdakwah Tidak mau melepaskan Tugasnya yang suci Sampai Nabi Ibrahim A.S. Dieksekusi mati Tangannya sudah di borgo Di depan sana Di depannya api Yang disediakan Untuk berhari-hari Untuk membakar Nabi Ibrahim Datanglah Allah uji Jibril A.S. Menemui Nabi Ibrahim Ibrahim aku datang ini Maukah aku bantu Kata Nabi Ibrahim Aku tidak butuhmu Aku butuh satu saja Allah Aku bertawakal kepada Allah Berserah kepada Allah Maka apa yang terjadi Ketika Nabi Ibrahim Dilemparkan Kedalam kepulan api Allah perintahkan Kuni bardan Wassalaman Ala Ibrahim Api dinginlah Dan selamatkan Ibrahim Kalau Allah sudah Mengizinkan Kalau Allah yang Memerintahkan Maka tunduk api itu Menjadi Dingin Dan menyelamatkan Ibrahim A.S. Subhanallah Ini kalau kita bisa belajar Dari kisah-kisah Nabi Allah Tidak cuma tadi Nabi Yusuf Nabi Ibrahim Dan Nabi-Nabi yang lain Ternyata Ini bisa menjadi Sebuah inspirasi Buat kita Ketika kita semua Bergantung kepada Allah Insya Allah Dunia ini semuanya Akan mudah dan lancar Dan juga Pemisah Satukan Soft Indonesia Masih ada Segment terakhir kita Nanti kita akan Bahas kesimpulannya Dan tetaplah Bersama kami Di Satukan Soft Indonesia TVRI Media Pemersatu Bangsa Ya Nabi Salam Alaika Ya Rasul Salam Alaika Ya Nabi Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Tak terasa juga Di sini Pemirsa Kita sudah Di segment terakhir kita Dan ternyata Kita masih butuh Haus ilmu Syekh Dan ini harus Kita tuntaskan Di segment terakhir kita Saya mungkin dijabarkan Mengenai Inti atau kesimpulan Yang kita bisa ambil Mengenai tema kita Adalah Tawakal Meringankan langkah Silahkan saya Jemaah sekalian Pemirsa TPRI Yang dirahmati Allah SWT Kita simpulkan Pengajian kita Tawakal Mengwakilkan Urusan-urusan kita Kepada Allah Karena memang Allah adalah Al-Wakil Salah satu Nama Allah Yang 99 Adalah Al-Wakil Allah yang Pantas Yang layak Jadi wakil kita Bahkan wakil Semua Makhluk-makhluk Allah Semua makhluk Bergantung kepada Allah Jangan sampai Kita dibebani oleh Yang sebetulnya adalah Tugas Allah Tugas Allah Yang mentakdirkan Jangan sampai Kita dibebani Faktor kegagalan Faktor kerugian Betapa Sedikitnya ilmu pengetahuan kita Maka dengan bertawakal kepada Allah Dengan penuh keyakinan Maka insya Allah Kita akan semakin damai Bahagia Melangkah Di jalan Allah Bersama Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan sekalian Pemirsa TVRI Yang dirahmati Allah Mari sejenak Kita tundukkan kepala kita Pejamkan mata kita Tumbuhkan dalam hati kita Khudu wa ta'zallul Di hadapan Allah Rendah Hina kita di hadapan Allah Tatap oleh batin kita Musyahadatur rububiyah Betapa agung ya Allah Sempurnanya Allah Allah yang segala galanya Angkat tangan kita Kita penuh harap kepada Allah Penuh keyakinan kepada Allah Banyak problem-problem kita Berharap Allah turunkan Solusinya yang terbaik bagi kita Allahumma salli ala sayyidina Wa habibina Wa syafi'ina Wa maulana muhammad Wa salim wa radiyallahu tabaruka wa ta'ala Anku li sohabati rasulillahi ismail Allahumma gfir li ummati sayyidina muhammad Allahumma aslih ummati sayyidina muhammad Allahumma astur ummati sayyidina muhammad Allahumma jibur ummati sayyidina muhammad Ya Rabb, ampuni seluruh dosa-dosa kami Ampuni seluruh kesuliman dan kemaksikan kami Kami tidak bisa mampu menghitung dosa yang telah kami perbuat Dari mulai balik sampai siang hari ini Tapi engkau berjanji lewat lisan Rasulmu Barang siapa hambaku datang kepada aku Ingin dibersihkan Karena taubatan nasuhah Walaupun hambaku itu membawa dosa memenuhi langit dan bumi Aku akan ampuni dosanya seluruhnya tanpa aku kecualikan Ya Rabb, ampuni dosa orang tua kami Ibu yang telah mengandung, yang telah melahirkan Ayah yang telah memberikan nafkah Kami belum banyak berbuat kebaikan kepada mereka Kami sering melukai dan menyakiti hati mereka Bahkan ada di antara kami orang tua yang sudah ke alam barjah Jadikan alam barjahnya taman-taman surga yang membahagiakan mereka Ya Rabb, bangkitkan keselaran hati ini Tawakal kepadamu dalam setiap urusan, dalam setiap langkah Supaya kami bisa mengisi rapot lembaran demi lembaran Dengan ketaatan dan ketakwaan Sampai akhir hayat kami Ya Rabb, jadikan kematian kami menjadi kematian yang indah Kematian husnul khatimah Mampuhkan lisan indi untuk menggerakkan kalimah taibah Kalimah La ilaha ilallah Rabbana hablana min azwajina Wa durrihatina kurratayun Wa ja'alna lilmutaqina imama Subhana rabbika rabbil izzati amma yasipun Wa salamun ala al-mursalin Wa alhamdulillahi rabbil alamin Amin, amin Ya Rabb, Allah Subhanallah Mudah-mudahan Apa yang dipacatkan doa kita semua Insya Allah juga pemisah satukan sahab Indonesia Semuanya akan dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala Amin, Ya Rabb, Allah Dan pemisah satukan sahab Indonesia Berakhir juga acara kita hari ini Insya Allah Apa yang kita terima Mudah-mudahan menjadi sebuah harapan Bahwa Allah akan mencurahkan pahlanya untuk kita semua Dan yang terpenting dari kita adalah Untuk sama-sama mengamalkan ilmu yang sudah disampaikan oleh guru kita semua Dan saya akhiri Insya Allah kita ketemu lagi dengan arah sumber Dan juga tema yang lebih benar lagi Dan saya akhiri Wa bilhatu bilidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Alhamdulillah! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!